Nah Inwo akui sempat stres saat syuting Mr. Queen Menyusul berakhirnya drama Mr. Queen, Nah Inwo menjalani wawancara untuk membahas perannya sebagai masa pupu Kim Byung In. Ia juga mengungkap kesulitan yang dialaminya selama syuting berlangsung. Dalam drama ini sendiri, Nah Inwo berperan sebagai Kim Byung In, putera angkat Kim Joo-hung, sekaligus sepupu Kim So-yung yang diperankan oleh Shin Ye-sun. Dia sangat mencintai Kim So-yung dan rela melawan keluarganya demi melindungi ratu tersebut. Pada akhirnya, Kim Byung In meninggal secara tragis demi menyelamatkan Kim So-yung yang hampir dipunuh oleh anak buah ayahnya. Pertama-tama, Nah Inwo menjelaskan bagaimana dia bisa berperan dalam drama ini. Untuk peran pria, ada audisi terbuka. Aku mencoba peruntungan dan berpartisipasi. Aku mencoba mengikuti audisi untuk banyak karakter dan untungnya aku dipilih untuk berperan sebagai Kim Byung In. Ungkap Nah Inwo Nah Inwo kemudian mengungkapkan sulitnya syuting adegan aksi terutama saat harus menggabungkannya dengan emosi tertentu. Saking sulitnya, aktor 26 tahun ini sempat mengalami stres. Sejujurnya aku mengalami stres selama syuting, tapi aku lega ketika aku tahu bahwa pemirsa menyukainya. Paparnya Terakhir, Nah Inwo berbicara tentang peningkatan popularitasnya setelah membintangi drama ini. Setelah drama, aku menjadi lebih menonjol di mata publik, tapi aku tidak yakin apa yang telah berubah dalam diriku. Ujarnya, Suasana hatiku masih stabil dan cenderung lebih bersyukur dengan semua dukungan itu. Aku telah menerimanya dan aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa dengan kesempatan besar seperti ini, aku akan bekerja lebih keras dalam proyek-proyekku di masa depan. Bungkas Bintang Mr. Queen tersebut Sementara itu, rating episode terakhir Mr. Queen berhasil pecah rekor. Menurut nilusan Korea, episode pamukas drama ini sukses mencatat rating sebesar 17,4% yang memuncak di angka 19,3%. Dengan perolehan ini, Mr. Queen sekaligus masuk ke dalam lima besar drama TVN dengan rating tertinggi setelah Crash Landing on You, Goblin, Refly 1988, dan Mr. Sunshine. Setelah tamat, slot tayang drama ini akan digantikan dengan Vincenzo yang dibintangi oleh Sanjongki. Terima kasih telah menonton!